Terima kasih Kata siapa wanita dan pria tak bisa menjalin persahabatan dengan waktu yang cukup lama? Nyatanya hal ini dibuktikan oleh Dewi Sandra dan Bertrand Antolin yang hingga kini sudah menjalin hubungan persahabatan selama 16 tahun lamanya. Dengan kurun waktu persahabatan yang cukup lama, maka tak heran bila baik Dewi maupun Bertrand sudah saling mengerti dengan karakter pribadi masing-masing. Bahkan keduanya bisa saling tahu perasaan satu sama lain tanpa harus menceritakan yang tengah dirasakan. Gitu loh, selalu dia mengajarkan aku jangan sampai meledak. Ini kan, adalah kita manusiawi ya udah datang macet, capek, apa. Udah Bertrand. Pernah banget, pernah. Masih apanya ngomel? Ya saya pasti ngomel, saya emang selalu ngomel, kalau dia kan ada bagian yang tenang. Masih dimarahin dulu. Gitu, and ya, and ya lagi tadi yang bilang, dalam gak ketemu. Tapi seperti... Ada aja perasaan kayak orangnya gak jauh gitu loh. Iya, dan dia masih tetap bisa menghabiskan kalimat-kalimat saya dalam berbicara, dalam berpikir. Kadang-kadang kita hanya dengan tataman manta kita udah tahu, ya gue tahu lu lagi mikirin apa, udah. Oke, yuk. Gitu. Memang selalu ada cerita menarik dibalik terjalinnya persahabatan. Terlebih dengan kurun waktu yang cukup lama. Begitulah yang dirasakan oleh Dewi dan Bertrand. Bahkan keduanya semakin merasa kompak, lantaran memiliki hobi yang sama, yaitu gemar memasak. Dia suka narkisir saya. Ya kan, dia... Tapi barusan, mau makan di mana? Itu, itu sahabat paling penting. Ya kan? Nanya, saya mau makan di mana? Mentran juga sering kasih kado buat saya. Baru kemarin saya dapet jam. Hari ini sayang-sayang gak pake jam, karena di mobil dia ada jam-jam lain yang mau dikasih lagi. Ih, shas, 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 ampa, 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 ampa. Dua yang masak, saling mengirim masakan, ya kan, namanya temen ngirim, gak mungkin bilang gak enak. Dia enak banget, Ber, ya kan? Tapi enak banget, Ber. Dan lucunya kalau dia lagi masak, kita namanya perempuan kan, pasti mau bantu. Galakan dia. Lu jangan sentuh ya, barang gue awas, pokoknya gue masuk sendirian. Udah lu duduk aja, cantik duduk ke sana. 5 minutes beres kan? Udah gitu beres gitu. 5 minutes beres kan? Eh, kok bisa masak? Jago banget. Kita berdua udah yang masak. Jago. Meski sudah bersahabat selama 16 tahun lamanya, namun Bertrand dan Dewi mengaku bila keduanya pernah hanya bertemu selama satu tahun sekali. Mengingat keduanya memiliki kesibukan masing-masing. Namun pria kelahiran 14 Juli ini mengaku, bila yang terpenting dalam persahabatan adalah saling mendukung dan mengerti satu sama lain. Maka inilah tips dari Bertrand dan Dewi agar hubungan persahabatan bisa berjalan awet. Bapak ini juga sibuk, kita ngurusin suami, kadang-kadang kan. Suuk luar kotak, kita di Instagram aja, oh dia di sini, dia lagi fashion week, dia lagi apa, oh kita like aja. Sintil terus ya. Gitu, Instagram kan update ya, paling kalau dia udah lama gak nyapa, dia punya handphone, memang dia punya handphone. Gak siapa sih gak punya handphone. Kita SMS atau WhatsApp sepanjang ini gak dibalas di Instagram, gue baca handphone. Ya ber, gitu loh. Dia emang, lu mau telpon, mau apa, walaupun di tas dia, dia gak angkat. Memang itu unik Dewi Sandra, handphone dia gak penting. Namanya sahabat kita gak usah ketemu setiap hari. Kita gak usah komunikasi SMS, WhatsApp setiap hari, tidak. Tapi namanya sahabat, saling mendoakan, saling mensupport. Dan kenapa juga dari dulu kita gak pernah berantemata, we never judge each other. Kita gak pernah ngebahas masalah pribadi, ya kan. Kita gak pernah ngebahas masalah orang, ya kan. Paling kita, apa namanya, ya dia kirim, oh, you have to watch this. Lucu banget. Ya, kita lebih ada untuk yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Yang ketawa-ketawa, yang bikin kita happy. Jadi bukan untuk mengungkit masalah orang atau mengungkit masalah pribadi, tapi yuk, happy yuk, happy yuk. Kita ketemu piknik lain, sebenernya. Kita ketemu ibarat-kata kita piknik. Buat orang-orang yang kurang piknik, cobalah cari sahabat yang lucu. Yang error. Jangan pernah kipo usaha masing-masing. Kita gak dukung apapun keputusan Dewi Sandra, keputusan aku, ya kan. Dukung. Karena kan, apa namanya, kalau sampai begini loh, teman kita jatuh. Kan gue udah bilang. Jangan seperti itu. Itu yang pasti bikin, kita jangan pernah menggurui sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Namanya sahabat, datang, datang peluk. Mengingat usia Bertrand yang sudah menginjak 36 tahun, dan hingga kini masih sendiri tanpa pasangan, rupanya tak membuat Dewi Diyam begitu saja. Ia mengaku sempat menjodohkan sahabat tercintanya itu dengan beberapa temannya. Mengingat ia sangat tahu dengan wanita idaman dari Bertrand Antolin. Dia itu, apa namanya, pernah mengejodohin saya di luar negeri, ya. Brunei, Darussalam. Brunei, Darussalam. Baik loh dia. Gitu. Saya tahu selera Bertrand, tinggi banget. Aku masih mencari, masih mencari. Berdoain supaya, insya Allah, waktunya tepat, atas izin Tuhan, Bertrand pasti akan menemukan jodohnya dalam waktu dekat. Ya, amin. Insya Allah, kita nggak pernah ngebahas masalah pribadi, ya kan. Kita nggak pernah ngebahas masalah orang, ya kan. Paling kita, apa namanya, ya, dia kirim, aku, you have to watch this, lucu banget. Ya, kita lebih ada untuk yang lucu-lucu. Lucu-lucu. Yang ketawa-ketawa, yang bikin kita happy. Jadi bukan untuk mengungkit masalah orang atau mengungkit masalah pribadi, tapi, yuk, happy yuk. Kita ketemu piknik lain, sebenarnya. Kita ketemu, ibarat-barat kita piknik. Buat orang-orang yang kurang piknik, cobalah cari sahabat yang lucu. Error. Jangan pernah kepol sama si-masing, kita nggak dukung, apapun keputusan Dewi Sandra, keputusan aku, ya kan. Dukung. Karena kan, apa namanya, kalau sampai begini loh, teman kita jatuh. Kan gue udah bilang, jangan seperti itu. Itu yang pasti bikin, kita jangan pernah menggurui sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Namanya sahabat, datang, udah, datang, peluk. Mengingat usia Bertrand yang sudah menginjak 36 tahun, dan hingga kini masih sendiri tanpa pasangan, dupanya tak membuat Dewi diam begitu saja. Ia mengaku sempat menjadokan sahabat tercintanya itu dengan beberapa temannya. Mengingat ia sangat tahu dengan wanita idaman dari Bertrand Antolin. Dia itu, apa namanya, pernah mengejadokan saya di luar negeri, ya. Brunei, Darussalam. Baik loh dia, gitu. Saya tahu selera Bertrand, tinggi banget. Aku masih mencari, masih mencari. Berdoain supaya, insya Allah, waktunya tepat, atas izin Tuhan, Bertrand pasti akan menemukan jodohnya, dalam waktu dekat. Ya, amin. Amin. Itu tadi doa sahabat ya, selain saling mengirimkan doa, saling mengirimkan makanan. Itu baru namanya sahabat. Tadi kan kata Bertrand yang paling penting itu tuh, mau makan di mana, diajakin makan di mana. Tapi juga, ya itulah kayaknya ya, keseruan. Dan kalau saya ingat-ingat lagi, kayaknya katanya kan pertama kali bersahabat, ketiga jadi host di salah satu program televisi belasan tahun yang lalu. Kalau nggak salah acara musik deh, tangga lagu-tangga lagu gitu. Tauan deh angkatannya. Wow, 90s, ya kan? Selamat sekali lagi untuk persahabatannya. Mungkin menjadi contoh untuk kita semua, seperti apa persahabatan hingga belasan tahun. Nah, setelah ini pemirsa ada Raffi Ahmad. Ada apa lagi dengan Raffi? Katanya Raffi sekarang pakai kacamata. Wow, berita sangat-sat lagi, tetap riset lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!